Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Jaya Mala Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri bernama Jaya Nat dan Jaya Mala Mereka hidup serba kekurangan, namun mereka berdua menyayangi satu sama lain, sehingga mereka pun hidup bahagia Suatu hari, seorang lelaki yang kaya raya di desa mereka meninggal Jaya Nat pun datang melayat Tiba-tiba, istri dari lelaki tersebut datang kepada Jaya Nat sambil menangis terseduh-seduh Jaya Nat, tolonglah putriku Aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang setelah ayahnya meninggal Tapi yang pasti, ia akan hidup sebatang kara jika aku meninggal nanti Tolong menikahlah dengan putriku Aku tahu kau orang yang baik Binta wanita itu dengan terisak-isak Maaf, aku tidak mungkin menikah lagi Kau tahu bahwa aku sudah menikah dengan Jaya Mala Kau juga pernah bertemu dengannya Tolak Jaya Nat dengan tegas Merasa tidak nyaman, Jaya Nat pun pulang ke rumah Ia sengaja tidak menceritakan hal itu kepada istrinya Ia takut Jaya Mala akan sakit hati Keesokan harinya, ketika pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar Jaya Nat kembali bertemu dengan wanita kemarin Rupanya wanita itu belum menyerah Ia bahkan menawarkan semua harta kekayaannya Untuk Jaya Nat jika ia bersedia menikah dengan putrinya Tiba-tiba Jaya Nat merasa tergiur Ia sudah bosan harus terus hidup menderita Maka beberapa hari kemudian Jaya Nat pun menikah dengan putri kaya raya tersebut Betapa sakitnya hati Jaya Mala Ketika mengetahui suaminya menikah lagi Ia sungguh tidak menyangka Jika suaminya akan tega berbuat demikian Selama ini Jaya Mala berpikir Bahwa Jaya Nat sangat mencintainya Namun sekarang ia justru menikah dengan wanita lain Jaya Nat bahkan meninggalkan Jaya Mala Untuk tinggal di rumah barunya yang megah Jaya Mala lalu pergi ke hutan sambil menangis Tanpa ia sadari Ada Raja Gajah yang melihatnya Raja Gajah merasa kasihan dengan Jaya Mala Ia pun mengangkat Jaya Mala menjadi ratu di hutan tersebut Sejak saat itu Jaya Mala hidup bahagia sebagai ratu di hutan Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan pernah menyakiti orang-orang yang menyayangi kita Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Legenda Lok Sinaga Bu, ayo berangkat Kata seorang suami pada istrinya yang masih sibuk menyiapkan bekal Iya, Pak, sebentar Suami istri itu akan pergi menangkap ikan Sang suami sudah menyiapkan sebuah tangguk yang besar Biasanya mereka bisa menangkap sedikitnya 5 ekor ikan dalam tangguk itu Nah, ibu dan ayah pergi dulu ya Hati-hati di rumah Pesan sang ibu pada anak semata wayang mereka Mereka memang tak pernah mengajak anak mereka bekerja Biasanya si anak disuruh tinggal sambil membantu membersihkan rumah Sekarang kita tunggu ikannya Kata sang suami setelah memasukkan tangguk ke sungai Sambil menunggu, keduanya menyantap bekal untuk mengganjal parut Sudah berjam-jam mereka menunggu Tapi tangguk itu masih kosong Dengan sabar, mereka memeriksa setiap jam Tapi hasilnya tetap nihil Karena putus asa Mereka memutuskan untuk pulang Ketika tangguk itu diangkat Sebutir telur raksasa tersangkut di dalamnya Mereka heran dan sangat terkejut Mereka belum pernah melihat telur sebesar itu Karena ketakutan Mereka melempar telur itu ke sungai Aneh, telur itu kembali lagi ke tangguk mereka Hal ini terjadi terus menerus Bu, kupikir telur ini harus kita bawa Mungkin ini rezeki kita Kata sang suami Sang istri mengangguk lalu mereka pulang Sesampainya di rumah Sang istri segera merebus telur itu Setelah matang Ia memanggil suaminya untuk makan Sisakan sedikit untuk anak kita Kata sang istri Anaknya sedang tidur pulas Karena kelelahan menunggu mereka Sang istri tak tega membangunkannya Suami istri itu makan dengan lahap Telur itu sangat enak Tak terasa nasi dibakul nyaris habis Selesai makan Tiba-tiba keajaiban terjadi Pasangan itu berubah menjadi naga yang besar Perlahan-lahan kulit mereka ditumbuhi sisik Gigi mereka menjadi runcing Dan mereka memiliki ekor Mereka heran dan bingung Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan Anak mereka ketakutan Kala terbangun dari tidur Kedua naga itu berusaha menenangkan anaknya Mereka menjelati pipinya Dan menghiburnya Setelah agak tenang Mereka menjelaskan siapa mereka Dan kejadian yang menimpa mereka Jangan makan sisa telur di piring itu nak Jika kamu makannya Nanti kau akan berubah wujud seperti kami Pesan sang ibu Mungkin sudah takdir kami Memang dulu kami pernah mendengar pesan Bahwa siapapun yang memakan telur naga putih Akan berubah menjadi naga Lanjut sang ayah Kedua naga itu pergi ke sungai Mereka bertekad akan bertempur Melawan naga putih Yang telah mengubah wujud mereka Amatilah sungai ini Jika permukaannya semerah darah Berarti kami kalah Namun jika warnanya putih Berarti naga itulah yang kalah Pesan sang ayah Sebelum meninggalkan anaknya Setelah orang tuanya pergi Si anak duduk termenung Ia sangat sedih Ia mengunjungi sungai setiap hari Memeriksa permukaan sungai Untuk mengetahui hasil pertempuran Suatu hari Dalam keadaan gerimis Ia duduk termanggu di tepi sungai Saat itu langit dihiasi oleh pelangi warna-warni Tampak olehnya permukaan berwarna putih Seperti darah putih Sungguh senang hatinya Air sungai berarti orang tuanya Telah memenangkan pertempuran Melawan naga putih Ia berdoa Semoga orang tuanya Bisa berubah ke wujud semula Dan kembali ke rumah Ia terus menunggu Tapi orang tuanya Tak pernah kembali Ia pulang ke rumah Dengan putus rasa Dan harus menjalani hidup sendiri Sejak itu Sungai tersebut dinamai Lok Sinaga Atau Lok Lua Yang berarti Sungai Naga Pesan moral dari dongeng ini adalah Berhati-hatilah sebelum mengambil keputusan Keputusan yang ceroboh Dapat berakibat fatal Baik bagi diri sendiri Maupun bagi orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!